Assalamu'alaikum warahmatullahi wabarakatuh Alhamdulillah Silahkan Ya Pak Habib Alhamdulillah Mau menanyakan Ya 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 Dan di Bogor Alhamdulillah Ini bisa bergabung Melalui Instagram Alhamdulillah Alhamdulillah Ya Ya Pertanyaannya Bagaimana ya Hukumnya menerima komisi Dari hasil penjualan Misalnya ada pihak penjual Kita merekombinasikan Pembeli Seperti itu Dan ketika selesai Akat jual belinya Kita mendapatkan komisi Itu disebut juga termasuk ribai Akat tersebut Ya Jelas Jelas pertanyaannya Terima kasih Jawabannya didengarkan saja Melalui Instagram Maupun di televisi Terima kasih yang telah bertanya Dan telah bergabung dengan kita Saudara kami dari Bogor Tadi Semoga Allah panjangkan umurnya Sehat badannya Dimudahkan segala urusannya Dan semua pemirsa juga demikian Insya Allah Amin Ya Rabbal Alamin Jadi transaksi riba itu Dengan transaksi yang lainnya Sangat jelas itu berbeda Riba itu sendiri Jual beli itu sendiri Begitu pula Jualah Jualah itu adalah seperti maklar Maklar atau menjanjikan sesuatu Atas jasa yang disediakan oleh orang tertentu tersebut Nah itu beda Jadi mendapatkan komisi itu Itu bukanlah riba Kalau riba itu berasalnya Dari jual beli Ataupun hutang piutang Dan tidak ada pintu Selain daripada keduanya Itu riba Misalnya kita investasi Dengan investasi yang bodong Tidak sesuai dengan Prosedur syariat Itu bukan riba Berarti investasinya itu Dianggap fasit atau batal Tapi kalau riba itu jelas-jelas Riba itu Adalah jual beli Emas Dengan emas Atau emas dengan pera Atau pera dengan pera Atau makanan dengan makanan Nah itu Ini sangat terbatas Jadi yang namanya mal ribawi Harta ribawi itu Cuma terdiri pada makanan Serta emas dan pera Jual beli falas Itu termasuk riba Jual beli emas Tapi beda Ukurannya Itu juga termasuk Riba Jual beli uang baru Dengan uang lama Itu termasuk riba Yang semacam itu Yang termasuk riba Begitu pula Ada bentuk lainnya Daripada riba itu Yaitu Pinjam meminjam Tadi kalau jual beli Kalau satu jenis Disyaratkan tiga hal Yaitu harus kontan Harus ada serah terima Sebelum mereka berpisah Kemudian harus ada Ukurannya itu Sama Tamasul Ukuran daripada Harga dan Bar Yang dijual itu Harus sama Tapi kalau berbeda Atau tidak ada serah terima Di tempat itu Atau disebutkan Kapan diserahkan Bukan di tempat Terjadinya transaksi Itu namanya riba Ya Nah kemudian Di antara jenis riba Yaitu pinjam meminjam Tapi dengan keuntungan Di dalam Di pihak orang yang meminjamkan Bahkan walaupun Jasa yang dia dapatkan Atau kemanfaatan Itu termasuk riba Nah tapi kalau Sumpama Kita mendapatkan komisi Daripada Jual beli Yang kita tawarkan Kepada orang lain Itu Sesuatu yang halal ya Boleh diterima Cuma Kalau jualan itu Yang sesuai dengan Islam Maka Maklar itu Harus ada transaksi Dengan Penyedia Upah itu Jadi Misalnya begini Siapa yang bisa Menawarkan Dan berhasil Jual belinya Rumah Yang saya tawarkan ini Saya akan berikan komisi 2,5% Dari penjualan Jadi total penjualan Maka kemudian Ada yang melakukannya Tanpa dia itu Membinta izin Maka Itu apa yang didapatkannya itu Itu adalah hadiah Atau hibah Tapi kalau Sumpama Ada transaksi dahulu Yang mematakan Aku siap Untuk mencarikan Pembelinya Baik Silahkan Nanti kalau kamu itu Mendapatkannya Aku akan berikan Upahmu 2,5% Itu Itu namanya juala Itu boleh Jadi maklar itu ya Pekerjaannya maklar itu Itu boleh Berapapun yang dijanjikan Serah Itu sesuai dengan sepakatan Tidak harus 2,5% Tidak harus Misalnya apa Saya Pernah menjual cincin Saya perlu uang Maka kemudian Cincin saya itu Saya serahkan kepada Seseorang yang amanat Tolong dijualkan Dari saya sekian Selebihnya Atau untungnya Itu kita bagi 2 Nah itu Tidak apa-apa Karena dia itu disini Bukan cuma wakil Dia jasa Dia tunjukkan Tujukan pada orang Akhirnya Lain halnya Kalau Sumpama Dia mewakili Kalau mewakili itu Terus tergantung Jadi tidak ada Apa Kaitan atau ikatan Untuk ada Jasa disitu ya Atau ada upahnya Nah itu Tidak seperti itu Tapi dia itu Diwakili oleh Si mewakil Untuk menjualkan Ini tidak Siapa yang mau beli Cincin Ayo Ada orang mau jual cincin Bagus itu Dan murah itu Nah itu dia dibawa Ke tempat saya Nah kemudian Saya tawar-menawar Dengan orang itu Akhirnya jadi Nah dia berhak Dapat komisi Tapi kalau saya serahkan Cincin itu Untuk supaya dijualkan Itu namanya wakil saya Nah jadi bedakan Antara transaksi Transaksi Yang di Berada di Naungan syariat itu Seperti itu Tapi itu bukan riba Ya seperti Investasi Tapi bodong Itu bukan riba Jual beli Tapi ketipu Misalnya Pak kita Mau beli Berlian Ternyata bukan berlian Tapi itu adalah Sebuah Kaca Misalnya Atau Bahan yang lainnya Bukan dari berlian Maka hukumnya bagaimana Yaudah Jual belinya sah Tapi karena dia itu menipu Maksudnya Maka dia itu berdosa Antara dia sama Allah Tapi jual belinya sah Nah gitu Cuma dia itu Boleh untuk menuntut Gitu Karena apa Karena gak sesuai Dengan apa yang Dia Lakukan Oleh karenanya Sebelum jual beli Harusnya dia itu Tanya-tanya dulu Kalau dia gak ngerti Itu berlian atau bukan Ya dia tanya Tapi kalau sudah terlaksana Eh ternyata dia itu ketipu Ternyata kemahalan Ternyata dia begini Sebagainya Nah itu hukumnya Jual belinya itu sah Nah karena apa Karena bebas sebelumnya Untuk dilihat barangnya Tapi ternyata gak dilihat dulu Gak ditanyakan dulu Akhirnya jadi Trasasi itu Maka hukumnya Trasasi itu sah Nah tapi Kalau sumpah Ternyata dia itu adalah Seorang penipu Ya tinggal kita laporkan polisi Ya tinggal Nanti akhirnya polisi itu Akan apa Memeraksanya Memperkarakannya Mempidanakannya Maka mungkin asetnya itu Akan dijual untuk menutupi Penipuan itu Dia harus bertanggung jawab Tapi secara Islam Jual belinya itu Agak dianggap sah Nah jadi seperti itu ya Jadi itu bukan tiba Komisi yang didapatkan Karena jual beli Yang kita tawarkan Kepada orang lain Dan kita pihak ketiga Ya Itu adalah sesuatu yang halal Boleh kita dapatkan Nah silakan